Hai sekarang lapas sosnya beda nih guys gue ditemani sama dua orang nih kenalan ayo cepet kenalan Halo semua gue Ava hai semuanya gue Salza oke jadi kira-kira kenapa nih ada apa nih kalian kesini ada apa gue jujur denger sih katanya tuh kalau di podcastnya ini sekarang nih lapas low podcast katanya lagi viral banget makanya gue membara banget nih buat dateng ke podcast ini buat jadi berbicara at least emang katanya podcast yang lapas ini tuh paling terbaik gitu loh kelompoknya karena denger-denger episode kali ini ada hakim juga nggak sih bener kapan lagi nggak sih ada hakim muda mau diajak podcast bareng haasiswa jarang banget loh langsung aja nih tapi sebelum bongkar habis nih tentang mafia peradilan apa sih sebenarnya mafia peradilan itu menurut kalian coba kalau mafia peradilan itu sebenarnya kan kayak let's say suatu virus gitu ya yang menjangkit ke hampir semua peradilan-peradilan di berbagai negara di dunia nah kalau di Indonesia permasalahannya itu jadi dalam banget gitu karena fenomena mafia tersebut udah terlanjur berkembang di berita-berita di TV gitu ya banyak banget godan-godan terutama di pejabat pengadilan gitu kenapa ya mereka tuh ngelakuin KKN padahal kan udah disumpah oleh negara dan sebagainya gitu loh sebenarnya mafia peradilan tuh kayak yang gue tahu ya kayak tindak pidana korupsi yang kayak berkaitan dengan apa sih namanya pelaksanaan sistem peradilan pidana atau penenggak hukum gitu kayak hakim jaksa gitu betul nah katanya tuh pas bulan Juni 2019 kemarin tuh ada dua hakim memang nggak salah namanya mohon maaf disebut ya Iswahyu sama Irwan nah dari pengadilan Jakarta Selatan tuh berapa ngerima swabnya ngerima swab 150 jual dan 47.000 Singapura Dollar gila sih kebayangan kayak ratusan juta itu tuh bakalan bisa buat DPR rumah beli mobil astagfirullah benar yes betul nah makanya tuh kayak kita tuh bener-bener apa ya taunya tuh kalau mereka tuh bener-bener membutuhkan swab itu untuk memberdayain perkara ya perkara dari hakim Iswahyu itu tuh buat perkara CP sama perkara PT kalau nggak salah waktu Jakarta gitu Nah gue pengen tahu sebenarnya tuh kenapa ya masih ada kasus kayak gitu karena kita butuh insight langsung dari siapa dari hakim wah kebetulan banget nih kita ngundang hakim yang keren dan asik banget nih pastinya kalau diajak ngobrol tentang dunia hukum ya betul betul jadi welcome Bang Riza halo 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 pagi semua iya pagi apa kabar Bang Riza baik Alhamdulillah sedang sibuk apa nih Bang apakah sedang menjalani sidang suatu sidang atau bagaimana Iya enggak sih kalau sekarang lagi enggak nanti biasanya kalau di sini sidang terutama kayak pidana gitu abis suhur mungkin buat teman-teman pendengar juga yang belum tahu Mbak Riza tuh lulusan FUI juga iya kan alun nih gimana gimana 2007 Oh konsentrasinya hukum internasional waktu itu berat ya bahasannya hukum internasional ya langsung ke poinnya aja ya Bang ya boleh oke nah gue denger-dengar nih Bang nih ya pernah denger nggak sih Bang tentang kayak cerita dari orang lain atau kayak ngeliat langsung mengalami langsung tentang praktek mafia peradilan nah karena kita kan sebagai kaum apa awam ya kaum eksternal gitu kan jadi jarang banget denger kasus ini gitu Bang oke kalau mafia peradilan itu ya gitu di pengadilan terutama tempat gua kerja ya iya pastilah ada gitu praktek-praktek kayak gitu tapi kalau eh makin ke sini sebenarnya sih eh praktek itu udah makin makin sulit ya dilakukan sebenarnya sebenarnya gitu kecuali orangnya niat banget tuh baru bisa kalau sekarang semenjak ada PTSP udah nggak bisa lagi tuh jadi kayak orang datang harus ya sama kayak kita di bank lah itu harus pakai atau kayak tamu-tamu ke tempat lain itu harus pakai akses apa segala macem ruangan saran dibatasi dibatasi ruang publik sama ruang pegawai jadi prakteknya pastilah masih ada kita nggak boleh bohong kalau mafia peradilan itu ada karena itu udah dari zaman dulu banget kan untuk merubah itu susahnya luar biasa itu kalau itu udah nggak ada mungkin KPK juga udah bubar sekarang kan KPK berarti praktek itu salah satunya juga masih ada menurut abang tuh emang orang-orang di sana nggak cepet tugasnya ataupun orang-orang di sekitar situ lah itu emang sengaja kayak nutup-nutupin atau emang dia pretending like nothing's happen aja gitu loh orang-orang nggak tahu gimana ya kalau kata orang zaman dulu dimana ada niat disitu ada jalan bener-bener banget paling ya jadi maksudnya kayak di Mahkamah Agung sendiri sekarang misalnya kita controlling controlling terhadap aparatur itu besar banget gitu luar apa kuat banget gitu kita punya badan pengawas secara internal kemudian ada komisi judicial secara eksternal terus ada banyak program kayak misalnya sekarang masyarakat tuh nggak nggak bakal bisa eh nggak sesusah itu untuk ngelaporin Hakim ataupun aparatur ada bisa lewat online bisa lewat Siwas Makamah Agung bisa lewat lapor.go.id gitu terus apa namanya ada program juga dari pemerintah WBK WBBM wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih birokrasi bersih melayani tuh udah banyak banget sekarang kontrol kayak gitu jadi kalau mau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan seperti tadi terima suap gratifikasi itu sebenarnya ruangnya sangat-sangat terbatas sekarang tapi itu balik lagi balik ke personnya lagi apakah mau untuk melakukan itu atau tidak karena ya balik lagi tadi kalau ada niat ya ada aja jalan udah jalan nih ya jadi kayak kita nggak bisa juga ngejudge bahwa apakah orang presuming disitu nggak ada apa-apa ataukah udah jadi sangat mahkum di wilayah di lingkungan itu sampai ketika ada orang melakukan itu orang lain akan ngerasa ya udah biasa aja lah itu urusan dia bukan urusan gua gitu nggak gitu juga sih gitu coba ya kalau menurut abang nih ya berdasarkan apa yang abang lihat antara satu sampai 10 kira-kira rate awareness dari abang sendiri atau dari para tim yang lain berapa ratenya tentang awareness tentang hal ini gitu apakah kalau dibilang awareness bisa dibilang tinggi ya 10 9 10 mungkin bisa gitu loh cuma gini ya teman-teman praktek ini kan berjalan sudah sangat lama ya kan mereka apa prakteknya orang-orang yang udah menjalan ini mereka punya pola sendiri gitu loh eh kek makam agung bilang salah satunya yang sangat dibanggakan dari makam agung adalah angkatan kami misalnya angkatan 8 kami angkatan paling baru Hakim kenapa kami dibanggakan karena proses rekrutmennya sangat bagus tuh nggak ada yang namanya KKN nggak ada titipan karena bisa dicek ada beberapa di angkatan saya di angkatan orang gua itu ada berapa ada beberapa anak pejabat mahkamah agung pejabat tinggi mahkamah agung itu ikut cat tes untuk calon Hakim tuh nggak ada yang diterima sampai di titik yang kayak gitu gitu jadi kalau dibilang awareness saya nggak bisa bilang bahwa keseluruhan dari aparatur pengadilan itu bersih bagus gitu tapi kalau kesadaran mereka terhadap mafia peradilan dan langkah mereka untuk mencoba untuk meminimalisasi ke kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hal itu saya saya gua pikir sih sekarang udah tinggi banget ya orang juga buat mikir tambah lagi kesejahteraan sekarang kesejahteraan Hakim jauh lebih baik dibandingkan zaman dulu ya jadi kayak sekarang kalau buat terima uang yang jauh nilainya di bawah kesejahteraan yang udah kita dapat buat apa juga gitu mempertarungkan sesuatu yang nggak worth it ya sampai serakah gitu ya bener banget ya don't be green gila 2022 ini udah zaman modern masa masih mau kayak gitu kan ya kan oke karena mengingat waktu nih cukup singkat maaf banget banget mungkin terakhir abang kayak solusi yang efektif menurut abang kayak singkat dan efektif kira-kira apa Bang kayak duduk poin dan efektif ada dua hal tetap ada dua hal yang pertama tetap lah sejahteraan itu nomor satu ke orang mafia peradilan tuh kayak supply and demand sebenarnya kadangan terkadang hakimnya nggak mau tapi dari para pihak yang berperkara itu maksa terus ujung-ujungnya iman iman jebol juga gitu tapi kalau sejahteraan ditingkatkan ya let's say gini dapat bandingannya kayak dia kalau teman-teman bisa mau research juga gitu kayak di Amerika Amerika jadi judge itu gede banget benefitnya bandingkan sama Indonesia jadi negara itu nggak keperhatiannya nggak bisa dibilang kurang pun nggak udah cukup lah tapi kalau mau lebih bagus lagi ya harus ditingkatkan itu yang pertama kedua optimalisasi teknologi sekarang sidang itu offline eh online sorry kita sidang itu baik terutama pidana itu online on dengan sidang online itu kita sangat terbatas untuk ketemu para pihak nah itu sangat ngebantu kami dalam bersidang untuk tidak terima godaan dari manapun apalagi ya terima kasih banget nih Bang udah nyempetin waktu ya so many insides ya guys kita dan juga para sumbernya thank you banget Bang Riza sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya yang cukup padat ya katanya juga ada sidang dan juga semoga eh penegakan keadilan hukum di Indonesia tuh semakin tinggi gitu ya betul generasi muda gold luka KN